Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono bersama saya Tori Dan kali ini kita mau membaca storynya kalian di bulan Juli 2023 Sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena ini terlambat akibat dari kesibukan saya Sok sibuk banget By the way, kalau kalian mau cari saya di Bali, sekarang saya bekerja sama dengan Safayas Yoga Studio Saya ada meditasi di sana setiap hari Senin malam, kalau kalian berminat untuk diskusi, untuk ngobrol tentang kesadaran Saya ada di sana untuk meditasi, kita meditasi bersama, Neo Mindfulness Atau kalau misalkan kalian mau janji ketemu, kita bisa janjian di Safayas, most of the time aku ada di sana juga Mungkin aku akan buka hari-hari di mana aku akan buka tarot di Safayas Cuma mungkin belum settle harinya hari apa, nanti aku akan kabarin di channel ini atau di Instagram aku Oke, sekarang kita mau buka kartu untuk kalian di bulan Juli Oke, Aries, ini adalah kartu kalian di bulan Juli 2023 Kita lihat apa yang menanti kalian di bulan Juli ini Sudah ada 6 hari Aku maaf banget telat, tapi Kita lihat apa yang menanti kalian di 25 hari ke depan Oke, untuk Aries Oke Aries, di sini ada The Devil The Devil artinya ada Apa ya Belenggu atau ikatan Atau kalian merasa tersiksa Merasa gak bisa gerak Merasa ada orang yang memanipulasi mungkin Atau itu kalian sendiri yang memanipulasi diri kalian Kalian lagi Stuck mungkin ya rasanya ya Coba kita lihat di sini ada Di bulan lalu ada King of Sword Kalian sudah berusaha untuk hidup sangat Logika Sangat logis Kalian sudah mencoba untuk berpikir dengan jernih Dan di bulan ini Bulan Juli Kalian akan ketemu dengan Mentor, guru, komunitas Tim yang bisa membantu kalian mungkin Atau Orang-orang di sekitar yang Akan bekerja sama dengan kalian Menjadi satu tim Itu adalah Bulan ini adalah Bekerja sama Belajar Dan kebijaksanaan Itu adalah tiga poin Kalian di bulan ini Dan di sini Di bawah sepertinya kalian sudah Berusaha Meninggalkan apa yang sudah tidak selaras Untuk kalian Walaupun berat Tapi kalian tetap Mau Maju tetap melangkah Dan itu bagus sekali Di sini ada kartu lagi Seven of Cups Artinya kalian lagi banyak pilihan Antara A atau B atau C Mungkin ada lebih dari satu Lebih dari dua pilihan Mungkin kalian lagi bingung Menentukan Aku kemana ya Aku bisa begini Aku bisa begitu Aku mau yang mana ya Oke Satu Pilih yang paling membuat kalian Merasa Tenang Bukan aman Bukan aman Tapi tenang Rasanya Oke Aku gak tau gimana caranya nanti Kalau begitu Tapi kayaknya ini Pilihan yang menenangkan Bukan Rasanya aman Karena kalau aman itu Biasanya kalian di comfort zone Mungkin kalian harus keluar Dari comfort zone Tapi ada pilihan-pilihan Yang sepertinya Bagus nih Aku mau Tujuanku Jadi set juga Tujuannya ya Goalnya mau kemana Aku mau ke situ Dan pilih dari Tiga atau empat pilihan ini Yang paling cocok Paling mendekatkan aku Ke Pilihan Ke tujuan itu Adalah pilihan yang mana Jadi kalian bisa menentukan Dari tujuannya Dari Rasanya Bukan perasaan Bukan emosi Tapi rosso Kalian akan dapet tuh disini It feels good It feels good Mungkin itu akan Menantangku sedikit Tapi itu rasanya Cocok buatku Itu juga bisa Lalu Jangan cari yang Membuat Terlalu banyak Adrenalin Karena itu Adrenalin itu Memang tantangan Jadi cari apa ya Mungkin agak Tricky Mungkin ini ada Seninya Untuk mencari Si Titik Yang apa ya Tidak terlalu menantang Tapi tidak terlalu aman juga Yang feels right Nah Itu kalian Latihan sendiri Karena setiap orang Harus melatih Rosso Atau rasa Atau feel Atau guts Meninggalkan Meninggalkan pola pikir Yang sudah tidak Berlaku Sudah tidak cocok Pola pikir Orang-orang sekitar Situasi Atau Apapun yang ada Di dalam hidup kalian Yang sudah Tidak Bisa diajak Ke masa depan kalian Tinggalkan Oke Memang berat Memang Penuh dengan Uh Rasanya sakit Atau karena kenangan Karena udah terlalu banyak Effort Atau uang Atau waktu yang sudah Diinvestasikan Rasanya sayang Atau bagaimana Tapi Ketika harus dilepas Lepasin aja Karena kalau gak berat Nanti dilan aja katanya Oke Disini ada Four of pentacles Four of pentacles Artinya kalian harus Menjaga energi kalian Bikin boundary Kalau kalian terlalu lelah Untuk melayani Orang-orang yang Udah Gak cocok buat kalian Atau Orang-orang yang keliatannya Cuma mau Apa ya Didengerin doang Cuma mau Dilayani egonya Kalian kasih Waktu Atau Perhatian ke mereka Itu sedikit aja Lalu bikin boundary Oke Saya bisa bantu kamu Tapi hanya segini Gitu ya Jangan Sok jadi martir Sok jadi pahlawan Atau sok jadi orang baik Tapi kalian Tersiksa Karena Kalian baik hatinya itu Baik hati Tidak harus Mengorbankan diri Oke Baik hati adalah Ketika kita Harus menolong Kita menolong Tetapi Kalau kita tidak bisa Kita juga bilang Tidak bisa Karena kita harus Menghargai diri kita sendiri dulu Sebelum kita Bisa dihargai oleh orang lain Oke Kalian menciptakan boundary Kalian sendiri Dan itu akan Baik untuk Untuk Kesehatan mental kalian Oke Disini ada page of Wands Ini adalah orang di sekitar kalian Yang sedang Ceria Lagi happy Mungkin seorang Sagittarius Mungkin seorang Bisa Leo Bisa Aries juga Tapi Leo sedang berat Banget Bulan ini Mungkin Ada sisi cerianya Yang Mungkin bisa tetap Berefek pada kalian Mungkin kalian bisa Belajar Mungkin bisa keikut Cerianya Mungkin juga bukan Orang-orang Api Tapi dari Udara Atau air Atau tanah Yang juga ceria Kalian bisa ikut Nebeng cerianya mereka Melihat mereka Bagaimana Mereka let go Apa yang sudah Tidak selaras Mereka move on Gimana caranya Kalian bisa Mungkin Mendengarkan kisah mereka Terinspirasi Termotivasi Oke Disini ada Ace of Cups Ini adalah kartu Harapan kalian Mungkin Ada Tawaran cinta Yang baru Yang hadir Atau kalian lagi Concern sama Relationship Kalian Dengan Hubungan Percintaan Kalian Ini yang lagi Kalian takutkan Atau kalian lagi Harapkan Mungkin kalian Mengharapkan Pasangan berubah Atau Pasangan lebih romantis Atau Kalian juga Takut Nih kok Kayaknya Gak akan bisa Bagaimana nih Masa depan Relationshipku Kayaknya Kalian lagi Concern banget Di relationship Jadi Nomor satu Adalah Kedalam diri dulu Lalu Serahkan pada Tuhan Biar Tuhan Yang menentukan Bagaimana Lewat Orang itu Yang Misalkan Orang itu Yang berubah Atau Orang itu Yang Menginisiasikan Sesuatu Itu biarin aja Tuhan yang Ngatur Yang penting Di dalam diri kita Selalu Damai Selalu Tenang Selalu Peaceful Oke Disini ada Emperor Ini adalah Kartu Aries Bagaimana Kalian Mengambil Alih Kendali Kalian yang Pegang Kendali Kalian yang Tau Harus Ngapain Kalian Punya Strategi Punya Authority Atau Kekuasaan Kalian yang Tau Hidup Kalian Kalian yang Tau Bagaimana Kalian itu Harus Apa Dan Bagaimananya Dan Apa ya Wibawa Kalian Jadi Kalau kita Mau Dihormati Orang Bukan Dengan Menuntut Orang Lentuk Menghormati Kita Tapi Dengan Menghormati Diri Sendiri Dulu Yaitu Boundary Jadi Kita Nggak Akan Bisa Dihormati Kalau Kita Nggak Punya Boundary Gitu Ya Jadi Bukan Dengan Menuntut Eh Kamu Nggak Sopan Sama Aku Kok Kamu Nggak Menghargai Aku Nah Bukan Begitu Bukan Ditanyain Ke Orang Itu Tapi Sudah Aku Menghargai Diriku Sendiri Sudah Aku Membuat Boundary Sudah Aku Menilai Diriku Dengan Layak Sudah Aku Mencintai Diriku Itu Pertanyaannya Oke Disini ada Kartu Elder Atau Wisdom Atau Kebijaksanaan Jadi Pas Banget Dengan Kartu Yang Terakhir Tadi Kata-katanya Adalah Kebijaksanaan Kalian Yang Pegang Kendali Kalian Tahu Diri Kalian Sendiri Kalian Yang Kenal Diri Kalian Yang Tahu Situasinya Kalian Yang Paham Bagaimana Dan Kalian Yang Menentukan Dengan Bijaksanaan Gimana Caranya Bijaksana Yaitu Dengan Lebih Banyak Hidup Berkesadaran Hidup Berkesadaran Kayak Gimana Lewat Meditasi Gimana Caranya Meditasi Kalian Bisa Cek Banyak Sekali Di Youtube Di Internet Kalian Bisa Datang Ke Rumah Rumah Meditasi Rumah Rumah Mindfulness Yoga Bisa Dengan Segala Cara Kalau Mau Ikut Kelas Aku Ada Di Setiap Hari Selasa Online Dan Di Sini Wisdom Atau Kebijaksanaan Adalah Bagaimana Kalian Kedalam Diri Oke Kebijaksanaan Itu Bukan Dipaksakan Tapi Disadari Oke Bukan Dilatih Oke Aku Harus Jadi Orang Bijaksana Tapi Disadari Dengan Hidup Sadar Berkesadaran Kalian Tau Persis Siapa Diri Kalian Dan Sebagainya Itu Baru Kalian Bisa Menjadi Pribadi Yang Bijaksana Tau Kapan Harus Bicara Tau Kapan Harus Diam Tau Kapan Harus Bergerak Kapan Harus Berhenti Tau Kapan Harus Bicara Dan Kapan Harus Mendengarkan Oke Itu Aja Pesan Untuk Kalian Di Bulan Juli Terima Kasih Sudah Menonton Aries Stay Happy Keep Happy And Keep Healthy Oke Bye